Hai, selamat siang sahabat, gimana kabar kalian? Akhirnya Koko bikin konten motivasi lagi Eh ya, biasa Koko dapet pertanyaan dari teman-teman Koko Mengenai apa yang terjadi saat ini Kita mau bahas mengenai, apa sih yang viral? Ghosting ya? Ghosting Ghosting, kalau bahasa gampangnya Koko sih Itu hampir sama dengan PHP ya, bahasa PHP Namun, seperti yang kita ketahui, kadang-kadang kalau ada istilah baru Warga-warga 62 itu seneng banget dengan istilah baru Apalagi ini dalam bahasa Inggris, kayaknya keren gitu pengucapannya Teman Koko cerita mengenai ghosting Ya, biasa dia jadi korban, dia jadi korban Beberapa temen ya, beberapa temen Satu masalah percintaan, satu mengenai pekerjaan dia Bahkan masalah kuliah pun ada yang dighostingin juga Apalagi masalah yang disebut dengan profesi Terus, dia curhat ke Koko, nanya Koko, aku kena ghosting nih Koko, bete banget, baper Tadinya saya mau seneng-seneng, mau hefat segala macam Tapi kenyataannya aku gak dapat apa-apa Koko ngedengerin Oke, terus yang kamu baperin apa ya? Yang saya baperin ya, saya gak dapat apa-apa kok Saya udah punya harapan Nanti kalau berhasil dapat ini, saya mau ini gitu Biasa Manusia kan punya rencana ya, itu normal Terus, Koko tanya lagi Memang kamu seberapa sakit sih dighostingin Dipe HP-in Katanya sih sakitnya sakit banget gitu Akhirnya, ya dengan Koko sok bijaksana ya Koko ceritalah ke dia Bro, sis gini loh Ini Koko cerita ke orang yang berbeda Dalam waktu yang berbeda ya Cuma Koko singkat aja Koko bahas mengenai diri kamu Koko tanya deh Memang semenjak kamu lahir Kamu punya apa sih? Kayaknya seingat Koko ya Dalam segala macam pengetahuan Bayi yang lahir itu Selalu Selalu Tidak memiliki apa-apa Dalam artian telanjang ya Itu yang pertama Dan disitu juga dibahas Pada saat nanti kamu Sudah meninggalkan dunia ini Kamu juga tidak akan membawa apa-apa Jadi intinya adalah Sebenarnya yang kamu baperin dari Di PHP ini tuh apa sih? Kamu tuh sebenarnya Tidak usah kayak begitu Yang penting ya ikhlasin aja Bersyukur aja toh Kalau memang itu Menjadi milik kamu Nanti suatu saat Akan menjadi milik kamu juga kok Dengan jalan-jalan yang Tidak disangka-sangka pastinya Karena itu kan sudah rencana Tuhan ya Tapi kalau kamu baper Jadi berpikir banyak masalah Gara-gara kena ghosting Dan sebagian macam Kayaknya kamu terlalu berlebihan deh Benar Kamu harus sadar Kadang-kadang Tuhan itu mengajarkan umatnya Dengan cara yang unik Dan salah satunya adalah Mungkin kalau kita bicara ghosting Dalam masalah percintaan ya Mungkin kamu dipertemukan Dengan orang yang salah terlebih dahulu Supaya apa? Supaya kamu belajar Agar kamu tidak seperti itu Atau dalam masalah pekerjaan Koko juga pernah Kok berapa kali jadi korban? Korban ya kan? Koko interview Psikotest Interview Interview Abis itu dikabarin Nanti 3 hari kamu akan saya teleponnya Dan Alhamdulillah Setelah 3 hari Koko dapat kabar apa-apa Ditelepon juga enggak Atau juga enggak Bte? Iya Sakit? Iya Tapi Koko mikir Lah Rezeki Koko kan bukan dari situ Itu mungkin jalan Koko Supaya Koko melewati Pase-pase proses Interview Dan psikotest Mungkin itu Tuhan Yuru Koko Belajar Ini kamu belajar nih Cara interview begini Caranya psikotest begini Jadi Enggak perlu dibaperin Baik yang kena ghosting Atau di php itu Enggak perlu baper Normal-normal aja Dan enggak usah ikut-ikutan Yang zaman sekarang Apa bahasanya ya Jadi bete Jadi bikin status Ah enggak profesional nih Saya di php-in Kayaknya enggak seperti itu juga Itu terlalu berlebihan Kalau menurut Koko Dulu pernah Koko denger Sebuah nasihat Koko lupa dari siapa Tapi teman Koko Koko lupa Jadi dia ngomongnya begini Koko Kalau kamu punya sebuah masalah Lalu kamu memikirkan masalah itu Sampai benar-benar jadi pikiran disini Sebenarnya kamu tuh cuman menciptakan masalah yang baru aja Mungkin Pikiran kamu sakit jadi masalah kesehatan kena Setelah kesehatan masalah keuangan kena Jadi kamu tuh enggak perlu memikirkan masalah itu Masalah itu kamu pikirkan solusinya gimana Pikirin Ini cara ini ini gimana ya Setelah dipikirin Nanti juga akan kayak Salah-salah tuh Bisa dibilang Kayak dikasih jalan gitu Kayak dikasih jalan sama Allah Oh ini loh solusinya seperti ini Jadi enggak usah dibaperin juga Ghosting Enggak usah dikiralin deh Bener Maksudnya Biasa aja Enggak ada yang Enggak ada yang ini kok Enggak ada yang dirugikan kok Baik pihak yang melakukan ghosting maupun korbannya Kedua-duanya kan sama-sama belajar Mereka sama-sama menanam sesuatu hal yang akan mereka tuai nantinya Jadi buat temen koko yang kena ghosting Jangan bete ya Biasa aja ya Lewatin aja Ikhlasin Sabarin Enggak ada yang perlu kamu berpikir Ah ini jadinya begini nih kok Apa jadinya Ngeselin nih Nge-betein Yaudah biasa aja Enggak penting banget kok Belajar ikhlas teman-teman Terus Jangan menyerah Jangan menyerah Kalaupun kamu terkena ghosting Yang akhirnya bikin kamu berperan Enggak usah Enggak usah berlarus-larus Enggak usah menyerah Serahkan kepada Tuhan Dan yang pasti tetap bersemangat Oke Itu aja sih motivasi singkat dari koko Terima kasih Teman-teman selamat siang semuanya